Ini Pak Edi, Pak Komar, Pak Aris, ya, petang-petang sekalian, PPSU, yang saya banggakan. Memang acaranya dadakan ya, sedang ada, ya, nanti ke depan kita patah lagi yang lebih. Kalau nggak dimulai dari awal, ya, kalau nggak dimulai dari sekarang, ya, kapan lagi. Kalau rencana punya rencana, ya, biasanya nggak jalan. Tapi kalau dadakan seperti ini, ya, mau-mau, pasti jalan, ya. Ya, kita jangan melihat kondisinya, ya, ini juga bersih, habis tuker, ya. Yang penting niat baik kita, ya, niat baik kita. Yang pertama, ya, kenapa saya adakan seperti ini, ya, kita bersyukurlah, ya, tahun 2017, sekarang dari 2016, tahun 2017, akhirnya kita tidak ada masalah apa-apa, nanti-nanti, ya, semuanya lengkap. Ya, 44, ya, hanya pulang satu, masuk satu, ya. Ya, yang lainnya lengkap, ya. Terus yang kedua juga, teman-teman juga sehat, ya, hampan-teman juga tidak ada masalah, ya. Yang ketiga juga, ya, kita syukurlah, ya, ya, teman-teman kita, Pak Jul, juga, yang dari Sekel bisa naik di Delura, ya. Yang lain pada di Groni, ya, yang tadi punya jabatan, nggak punya jabatan, Pak Jul malah naik di Delura. Ya, dan lagi teman kita yang baru, Pak Sekel, Pak Pak, Pak Pakgil Muhammad, muhammad Fadri, ya. Untuk sementara Pak Sekel nggak bisa hadir, karena memang istrinya lagi, apa namanya, masa-masa persalinan. jadi harus ada di sisinya kalau ada apa-apa nanti repot uang ada orang nanti, pasti nggak bisa hadir itu yang ketiga yang keempat, saya juga terima kasih atas bantuan teman-teman baik dari kepala seksi teraktif maupun dari PPSU sekarang Manggirai Selatan yang tadi saya sampaikan DBD kasusnya terendah yang terhadap 70 orang yang terbaik Allah, Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah ini tersebut kapal kelima kapal kelima kapal kelima kapal kelima kapal kelima Allah, Allah Allah, Allah kita bernyataan Allah, Allah tertinggi sekecamatan tebal di bawah BIT juga ada kemajuan tadinya DBD kita urutan kelima sekarang urutan ke tujuh terakhir kasus yang paling terendah terus juga pengumpulan JIS kita juga mencapai Jakarta Impak-Sodako mencapai 100% lebih ya, jadi dari 2015 ke 2016 ada peningkatan ya, saya sebagai orang Manggirai Selatan ya, bersyukur kalau tidak ada teman-teman saya lihat ya, gak mungkin Manggirai Selatan ini bisa menjadi yang terbaik ya kenapa? mengumpulin PBB itu sulit ya, mengumpulin JIS itu sulit mencapai 100% apalagi DBD tekan kasusnya jadi saya berharap ya, terdepan juga ya teman-teman PPSU saya mohon pasukan saya ini bisa sulit ya, bisa diajak kerjasama karena apa? hanya kalian yang saya punya untuk bisa membangun Manggirai Selatan ini jadi kita butuh kerjasamanya ya makanya dalam hal ini kalian itu gak ada yang gak ada yang segonir semuanya lengkap ya, maupun yang dari pesada, taman PPSU sekarang menurut-murut jadi satu semuanya PPSU hanya satu yang gak bisa dipertahankan memang sudah gak bisa dipertahankan lagi dengan beberapa hal pemasalahan yang ada dan masukan dari teman-teman sekalian ya, itu yang keempat yang kelima ya kenapa ini kegiatan ini terjadi ya saya juga berharap ya, kalau memang teman-teman selain hari ini kapan pun bisa ya ya, kalau mau malam Jumatan pengajian di pelurahan gak apa-apa saya fasilitasi tempat silahkan teman-teman ini PPSU ada 44 masa gak ada mau ngaji ya kan kalau setiap malam Jumat gak apa-apa bikin pengajian disini ya, saya fasilitasi dan saya berharap sama teman-teman ya dengan adanya kegiatan ini kita lebih kompak lagi satu sama lain ya, jangan saling menjatuhkan ya semuanya sama ya kalau hanya di mata manusia kita gak ada apa-apanya tapi kalau di mata manusia itu harus kita perjuangkan jadi sebab itu marilah kita sama-sama mencapai satu tujuan ya, ke depan agar mengelisahkan lebih baik lagi jadi kalau ada informasi apa-apa sampaikan kepada pimpinan ya baik entah apa-apa sampaikan jadi kita bisa mengantisipasi sebelum terjadi apa-apa ya dan teman-teman kan di lapangan paham semuanya dan tahu kondisinya jadi pada ini ada yang di laporin dan teman-teman dan kita semua tahu jadi kalau mengatas namakan sendiri salah saya yang berjasa saya yang ini salah saya kalau gak ada Pak Peti gak jalan saya kalau gak ada Bu Eti gak jalan saya kalau gak ada Pak Komar Pak Aris gak jalan juga dan saya kalau gak ada teman-teman PPSU juga gak bisa berjalan dengan baik jadi kita satu kesatuan satu perbuang ya dalam rangka membajukan kurang manis dan mesejarakan masyarakat yang ada di wilayah manis mungkin itu ya sedikitnya dari saya nanti pengajian ini ya syukuran lah ya nanti dipimpin sama Pak Pak C ya sama-sama nanti kita baca jadi kita Pak C setelah ini ya kita salam-salaman setelah itu kita makan bersama di luar udah siap ya Koki pada Koki udah siap tinggal makan doang ya oke kalau memang sudah siap makin itu dari saya ya biar panjang lebar sudah jam 8 dan selesai jam 9 bisa istirahat dan pulang untuk rumah masing-masing dan bertemu keluarga selamat rumah saya buat keluarga kalian di rumah semoga apa yang kita lakukan di malam ini merupakan modal amal pembuatan kita nanti di akhirat nah ini wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati